Kisah seorang mantan petarung yang terperangkap di antara dua pilihan sulit dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan rumah keluarga yang akan disita dan harus melunasi hutang pada musuh yang paling berpengaruh. Kisah berawal pada seorang ibu yang turun dari mobil dan menggendong anaknya yang sengaja akan dia tinggalkan begitu saja di sebuah tempat. Seorang pria yang tertidur di atas kursi dibangunkan oleh seorang pria tua. Nama pria ini adalah Jack Pocor. Pria tua itu memberikan imbalan atas pertarungan Jack melawan anaknya yang sengaja disetting agar Jack mengalah melawan anak pria tua ini. Jack kemudian meninggalkan pria tua ini dan menaiki mobilnya ketika di perjalanan Jack terbayang pada masa lalunya yang ternyata Jack adalah anak yang ditinggalkan ibunya tersebut. Sejak kecil Jack ternyata sudah diasuh oleh ibu angkatnya yang bernama Marian. Jack yang kini sudah tidak muda lagi telah terjerumus mengkonsumsi obat-obatan dan hidupnya sudah tidak memiliki harapan lagi. Malam itu Jack berhasil memenangkan permainan judi, lalu Jack keluar sambil menghidup udara segar dan menikmati sebatang rokok. Saat itu seseorang menemunya dan meminjam korek api pada Jack dan pada saat pria itu sedang menyalakan korek api, Jack melihat tato di tangan pria itu. Ternyata tato itu adalah tato musuh-musuhnya, kemudian terjadilah perkelahian. Setelah memenangkan perkelahian itu, Jack kemudian menukarkan chip yang telah dimenangkan dengan uang. Di tengah perjalanan Jack berhenti di sebuah pom bensin dan saat itu juga seorang pria yang bernama Kelly melihat Jack yang masih hidup dan kini sudah terbangun. Kelly kemudian menghubungi bos mafia paling berpengaruh yang bernama Big Mama. Kelly menawarkan akan membawakan Jack pada Big Mama dengan imbalan hutang Kelly pada Big Mama dianggap lunas. Kelly kemudian meminta tumpangan pada Jack dengan alasan ibunya ditinggal di dalam mobil yang tak jauh lagi dari tempat ini. Akan tetapi, Jack tidak mau tahu semua itu dan tidak memberikan Kelly tumpangan. Kelly yang tak ingin buruannya lepas kemudian menawarkan imbalan uang sebesar 15 dolar. Di tengah perjalanan, Kelly mencoba membuka laci di mobil Jack, namun Jack tidak suka dengan kelakuannya. Kelly yang berniat akan membawakan Jack pada Big Mama kemudian menyandrak Jack hingga Jack mengembudikan mobilnya memasuki tanaman jagung. Terjadilah perkelahian di dalam mobil, Jack yang sudah memiliki pengalaman bertarung akhirnya mampu menyingkirkannya. Jack yang tak berdaya kemudian melihat bayangan ibunya di barisan tanaman jagung, kemudian Jack mengikutinya. Malam itu, bos rombongan karnapal yang melewati jalan tepat di depan mobil Jack terperosok. Bos karnapal ini bernama Baron. Baron yang melihat sebuah mobil yang lampunya masih menyala di tengah tanaman jagung, lalu Baron turun untuk memeriksanya. Setelah memeriksa di sekitaran mobil, Baron menemukan Kelly yang sudah sekarat. Melihat Kelly yang sepertinya tidak akan bisa diselamatkan, Baron kemudian memberikan obat penenang agar Kelly bisa melewati masa-masa kritisnya. Ketika akan meninggalkan lokasi kecelakaan itu, tiba-tiba wanita ini menemukan sebuah amplop tepat di bawah kakinya. Nama wanita ini adalah Annette. Baron yang melihat penemuan amplop itu kemudian menyuruh Annette untuk menyimpannya saja. Jack yang tadinya mengikuti bayangan ibunya ternyata sampai merangkak dan berguling-guling tak sadarkan diri, hingga memasuki bar dan sudah memesan minuman. Karena bar sudah akan ditutup Jack kemudian meminta pelayan bar mengantarnya ke tempat di mana mobilnya kecelakaan. Saat tiba di lokasi, Jack mencari amplop yang berisi uang di mana-mana, namun amplop itu tidak kunjung Jack dapatkan. Jack kemudian melihat Kelly yang sudah tak bernyawa, lalu membukusnya dan menaikkan ke bak mobilnya. Annette yang merasa tidak nyaman dengan penemuan amplop yang berisi uang itu kemudian berdiskusi dengan Baron apakah uang itu akan diberikan saja pada seseorang yang membutuhkan atau dibagi rata dengan kelompoknya. Anette yang beranggapan bahwa uang itu bukan uang loteri atau uang undian, tapi justru uang ini yang akan nantinya mengubah hidup seseorang. Oleh sebab itu, Annette dan Baron memutuskan untuk tetap menyimpannya. Jack kemudian pergi ke rumah warisan ibu angkatnya, yang mana rumah ini sudah tidak terawat lagi, ditumbuhi lumut dan menjadi empat sarang laba-laba. Jack terbayang masa kecilnya bersama ibu angkatnya di rumah ini. Terima kasih telah menonton! Seorang montir yang bernama Ricky Joe yang mengetahui penemuan amplop itu kemudian meminta bagian pada Baron. Namun Baron mengancam akan menembaknya jika Ricky terus memaksa. Malam harinya Jack menghadapi momad sambil membawakan mayat Kelly, memberitahukan kalau uang sudah tidak ada dan menuduh Kelly penyebabnya. Malam itu Jack yang tiba-tiba merasa kesakitan di bagian kepalanya, kemudian Big Mama memberikan obat yang bisa menghilangkan rasa sakit itu. And you ain't got no damn money. Cause if you did, you long since figured that out. But you can't get me my money. You been fighting, I heard. You will get hurt if you don't. Put it right there. Ricky Joe yang penasaran dengan amplop yang ditemukan Annette beberapa waktu lalu kemudian mengintainya dari jendela. Pagi harinya Annette melaporkan keanehan sifat Ricky yang tak lagi seperti biasanya. Dan meminta hari ini Annette ingin jalan-jalan untuk menghilangkan kepenatannya. Timbalah Annette di sebuah pom bensin yang di seberang jalan itu ada Jack yang sedang duduk-duduk santai. Ricky Joe yang ternyata mengikutinya kemudian membekapnya dan meminta amplop itu. Jack yang kala itu melihat lalu turun membantu dan menghajar Ricky. Jack yang sudah membantu Annette namun Jack malah dicuekin. Lalu tiba-tiba seorang wanita menghampiri Jack yang ternyata wanita ini dulunya adalah penggemar berat Jack. Mendengar yang diucapkan wanita itu bahwa Jack dulunya adalah seorang petarung, Annette kemudian menanyakan pada wanita tadi siapa sebenarnya Jack itu. Jack kemudian pulang ke rumah ibu angkatnya dan mengenang semua kenangannya semasa kecil dulu. Annette yang penasaran pada Jack kemudian mengikuti arah jalan yang dilalui Jack. Jack lalu memecahkan dinding yang berada di sebuah lorong dan mengambil kalung yang penuh dengan kenangan. Annette yang sudah tiba kemudian ingin mengucapkan terima kasih telah membantunya dan memberikan tumpangan dikarenakan mobil Jack mengalami kerusakan. Tiba-tiba mereka di rumah sakit tempat ibu angkatnya yang dirawat di sini. Jack memberitahukan pada ibu angkatnya kalau rumah warisan keluarga yang diberikan padanya tinggal beberapa hari lagi akan disita. Tidak ada yang bisa Jack lakukan selain memberitahukan ini semua. Jack meminta cuma kalung ini yang bisa diberikan dan mengatakan Jack akan bertarung lagi. Annette yang selama 25 tahun ini mencari ayahnya yang juga seorang petarung dan kini sudah menganggap Jack sebagai ayahnya tersebut. Benar saja dukaan Annette bahwa amplop yang ditemukan itu akan bisa mengubah hidup seseorang. Annette kemudian memberikannya dan merasa dirinya adalah melekat yang dikirim untuk membantu Jack. Lalu malam harinya Jack kemudian mengantarkan uang amplop itu ke Big Mom sebagai pembayaran hutangnya. Namun Big Mom yang mengetahui kalau rumah warisan itu akan disita dan ibunya yang masih terbaring, Big Mom kemudian menawarkan pertarungan 7 banding 1. Selama ini Jack telah salah menangani uang yang dipinjamnya dari Big Mom dan untuk memastikan pembayarannya, dia memberinya tawaran yang menantang. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, dia mengancam mungkin kamu akan terluka jika kamu melakukannya. Akan tetapi kamu akan tetap terluka jika tidak melakukannya. Jack yang putus asa awalnya inggan menerima kesepakatan yang membawanya kembali ke dalam bisnis kotor pertarungan di dalam arena. Mengingat dia telah absen beraksi beberapa waktu ditambah lagi usia Jack yang sudah tidak muda lagi. Annet yang sudah menganggap Jack adalah ayahnya yang selama ini ia cari awalnya tidak mengijitkan Jack untuk bertarung. Namun tekad Jack untuk menebus kembali rumah yang beberapa hari lagi akan disita, Jack kemudian menerima kesempatan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jack yang sudah tak berdaya tiba-tiba melihat bayangan ibunya di sela-sela barisan penonton. Jack kemudian mendekati bayangan itu dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi. Bayangan itu membangkitkan kembali tekadnya dan dibantu didorong oleh dukungan Annet dan beban hutangnya. Menjadi kekuatan pendorong dibalik usahanya untuk meraih kemenangan. Jack akhirnya berhasil memenangkan pertarungan malam ini dan menjadi pertarungan terakhirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.